assalamualaikum sobat youtube selamat datang di ahlul the project channel pernah nggak kawan-kawan melihat begitu banyaknya stop kontak grounding seperti di ruangan dapur tempat TV ruangan perkantoran workshop di dinding cafe atau di dinding-dinding warung kopi mungkin masih banyak tempat lainnya yang memasang begitu banyaknya stop kontak grounding di tempatnya dan pernah nggak kawan-kawan melihat tiga buah stop kontak grounding berjejeran di dinding sebuah bangunan dan pernah nggak kawan-kawan berpikir bagaimana cara memasang tiga buah stop kontak grounding tersebut Oke pada video ini hanya sebagai pengulangan saja dari video sebelumnya karena pada video sebelumnya kita juga sudah membahas cara memasang dua buah stop kontak grounding baiklah begini cara pemasangan kabelnya pertama kabel grounding dari sumber langsung masuk ke semua terminal stop kontak yang tertera kode grounding selanjutnya kabel groundingnya kawan-kawan jumper juga ke semua terminal yang berkode grounding pada semua stop kontak di sebelahnya kedua kabel netral dari sumber langsung masuk juga ke semua terminal pada stop kontak disini kawan-kawan pilih salah satunya saja selanjutnya kabel netralnya kawan-kawan jumper juga ke semua terminal stop kontak di sebelahnya untuk kabel netral yang masuk ke terminal stop kontak di sebelahnya kawan-kawan pilih salah satunya juga yang terakhir atau yang ketiga kabel arus dari sumber masuk dulu ke input mcb selanjutnya dari output mcb kabel arusnya langsung masuk juga ke semua terminal stop kontak satunya lagi selanjutnya kabel arusnya kawan-kawan jumper juga ke semua terminal stop kontak di sebelahnya Oke sesuai standar puwil tahun 2011 atau sesuai persyaratan umum instalasi listrik apabila lubang stop kontaknya memanjang dari kiri ke kanan seperti ini maka kabel arusnya dipasang pada posisi sebelah kiri dan kabel netralnya dipasang pada posisi sebelah ke kanan baiklah sekian dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati